Jadi video hari ini juga menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber Upgraded, kita muncul di sini, dari Albert GT2KW. Sama mau request next bahas fitur TikTok yang promote donko, yee, thanks. Oke, langsung kita bahas ya. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.it, media belajar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Hari ini teman-teman kita akan bahas fitur promosi di TikTok agar video teman-teman banyak views. Jadi sebenarnya fitur promosi ini nggak hanya dipakai untuk meningkatkan views aja, tapi juga bisa untuk jualan atau konversi. Jadi sebenarnya ada dua cara teman-teman ya. Entah itu dari TikToknya langsung, seperti kayak boost post Instagram, atau dari ads manager yang lebih kompleks, lebih dalam fiturnya. Tapi saya akan langsung tunjukin dari handphone saya, terkait fitur promosi di TikTok ya. Jadi saya masuk dulu ke layar handphone saya teman-teman. Ini ya. Sorry, sorry, sorry. Saya takut kita ngobir lagi lagi. Jadi ya ini fitur promosi itu teman-teman bisa temukan di mana caranya. Teman-teman tinggal klik aja di gaya yang bagian bawah ini. Terus teman-teman tinggal klik aja ini, promote. Ya, teman-teman tinggal klik lagi, promote. Nah, ini langsung disajikan seperti ini kan. Jadi teman-teman, fitur promosi itu ada banyak, kalau kita biasanya bilang objektif ya. Tujuan beriklan teman-teman apa? Apakah teman-teman ingin mendapatkan banyak video views? Apakah teman-teman ingin mendapatkan website visit? Jadi kalau misalkan teman-teman ingin marahkan mereka keluar ya. Entah itu kayak teman-teman ingin mereka mengunjungi website teman-teman untuk dapatkan konsultasi. Atau terkait apapun itu, teman-teman bisa pilih more video views. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman klik yang more website views, itu teman-teman langsung ngetik nih URL-nya di sini. Jadi teman-teman bisa masukkan, terus ini call to action-nya juga banyak ya. Ada yang belajarin selengkapnya, beli sekarang, daftar, menghubungi kita, dan lain-lain. Terus teman-teman kalau misalkan mau mendapatkan followers banyak, mendapatkan lebih banyak followers, bisa pakai more followers. Kalau teman-teman ingin mendapatkan send message banyak, ya, jadi kalau teman-teman ingin mengarahkan itu ke DM TikTok teman-teman, bisa pakai more message. Atau kalau teman-teman ingin mendapatkan more profile views, atau orang-orang yang berkunjung ke profile teman-teman, silakan pakai more profile views ya. Jadi di sini sebagai contoh, saya akan pakai more video views ya. Jadi kalau misalkan konteksnya kita ingin mendapatkan, apa, lebih banyak views di video kita pakai more video views. Nah, ini adalah dua pilihan teman-teman. ada default sama choose atau create your own, ya. Default itu apa? Default itu TikTok yang milihin untuk kita. Nah, TikTok milihnya berdasarkan apa? Jadi TikTok memperhatikan target market kita, atau followers kita, itu kiranya seperti apa. Dan TikTok akan mencarikan yang terbaik menurut dia, ya. Cuman kalau soal dari saya, teman-teman, untuk kayak misalkan teman-teman hanya mendapatkan video views ya, kalau saya sih pakai default. Kalau saya, cuman kalau misalkan teman-teman ingin buat own, teman-teman tinggal pilih aja di sini. Misalkan di sini copywriting, ya. Business owner, deh. Karena saya kan kebanyakan ini, ya. Audien saya untuk berbisnis, ya. Gender, teman-teman bisa pilih. Di sini, saya pilih 25 sampai 55, ya. Ini teman-teman bisa pilih banyak, ya. Terus, teman-teman perhatikan ya, estimasi audiencenya, ya. Biasanya kalau terlalu kecil, gitu, ya. Jika ini baru 100 ribu, itu CPM-nya terlalu tinggi. CPM-nya nanti tinggi banget, ya. CPM itu apa? CPM itu cost per month, ya. Atau cost per seribu impression. Jadi, TikTok itu, teman-teman, itu iklannya berdasarkan impresi. Jadi, setiap seribu tayangan, teman-teman bayar. Kayak meta, ya. Beda sama Google. Katakanlah di sini, oke, saya save. Terus di sini kita bisa pilih lokasi. Jadi, kalau misalnya, teman-teman, ada lokasi tertentu, teman-teman bisa masukin, ya. Saya, kayak Indonesia. Oh, lokasi bisa banyak, ya. Banyaknya satu, ya. Bisa 20, ya. Terus, interest. Interest ini orang-orang yang nanti target market, teman-teman, itu suka yang seperti apa? Di sini saya coba pilih education, ya. Jadi, orang-orang yang suka education. Ini bisa pilih banyak, ya, sih. Bisa pilih lebih dari satu, ya. Oke. Oke, di sini saya pilih education. Kalau sudah, tinggal di save. Terus, teman-teman tinggal di next. Nah, di sini, langsung masuk ke budget. Teman-teman, budget iklannya berapa? Ini belum masuk ke PPN-nya. Misalkan, di sini TikTok bisa Rp15.000 per day, ya. Untuk menambahkan views. Terus, teman-teman lihat, ini estimated video views. Jadi, dengan budget Rp15.000 per hari, teman-teman bisa dapatkan sekiranya Rp909.000 sampai Rp5.800 view, ya. Coba kita klik notanya. Oke. Kalau misalkan sudah, kalau saya sih biasanya iklan 7 hari. Oh, maksimal di sini 7 hari, ya. Oke. Jadi, habis 7 hari, dia akan mati, oke. Nah, yaudah. Terus, tinggal. Apa, teman-teman masukkan aja. Kayak apa, teman-teman masukkan pembayarannya. Oke, BTW. Di sini, kita bisa lihat. Kalau iklan, teman-teman, di TikTok, itu pembayarannya bisa pakai... Apa aja, nih? Oh, pembayarannya pakai coin, ya. Oke. Oke, sih. Kurang lebih ini, teman-teman, kalau untuk fitur TikTok, ya. Cuman, teman-teman, saya nggak hanya jelaskan dari fitur TikTok yang di info aja. Saya coba jelaskan lewat di dashboard, ya. Dashboard TikToknya seperti apa. Langsung masuk aja ke layanan untuk saya, teman-teman. Jadi, teman-teman, ini dashboard TikTok, ya. Kenapa dashboard TikTok itu kita lebih saranin kalau buat kamu yang ingin iklan di TikTok? Karena yang pertama, fiturnya lebih lengkap. Jadi, lebih bagus sebenarnya. Kalau yang kita perhatikan, ya. Karena fiturnya lebih lengkap, teman-teman bisa melakukan banyak hal. Seperti kayak melakukan retargeting. Itu juga bisa, ya. Yang kedua, teman-teman, teman-teman itu ya bagus banget sih kalau misalkan iklan di TikTok untuk mendapatkan konversi lewat TikTok as manager. Dan ini saran dari kita, teman-teman. Kalau kita, ya. Kalau kita, kita nggak pernah iklanin video atau konten organik kita. Kenapa? Karena yang pertama, kalau teman-teman iklan atau pakai promosi yang kayak tadi untuk mendapatkan video views, teman-teman susah untuk mengetahui video mana yang akan winning, teman-teman. Video mana yang disukai oleh audiens kamu. Kenapa? Karena semuanya pakai iklan. Jadi, nggak ada metrik yang mana kita bisa melihat bahwa oh, video kita ini bagus. Berdasarkan dari organik, ya. Karena organik sama iklan beda. Maka, kalau saran dari saya, iklan itu untuk jualan saja. Ya, untuk jualan. Sehingga jualan itu bisa menghasilkan omset, menghasilkan keuntungan, dan teman-teman bisa menggunakan keuntungannya untuk iklan lagi. Jadi, muter terus. Ya, jadi kita nggak pernah saranin untuk iklan itu digunakan untuk mendapatkan video views. Ya, karena video views, konten kita yang viral itu belum tentu menghasilkan penjualan. Ya. Nah, apa yang lainnya, teman-teman, kalau misalkan kita iklan dari TikTok as manager. Jadi, sobat saya langsung create, ya. Ini pemasannya agak teknis, ya. Untuk setting dari awal. Tapi nanti kita akan membuatkan video yang lain kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan yang lebih bagus, gitu kan. Kalau misalkan teman-teman ingin belajar TikTok as manager, silahkan buatkan video yang lain, ya. Caranya gimana, teman-teman? Tinggal klik aja. Kalau kita di sini, biasanya it's mode custom, oke. Nah, di sini, teman-teman, kalau teman-teman lihat, itu kan objektifnya lebih banyak, ya. Dari yang tadi, ya. Tadi kan simple, ya. Untuk mendapatkan video views, kunjungan profil, terus website, apa, ngerak-in orang keluar website. Tapi kalau di TikTok, teman-teman, TikTok as manager, itu lebih banyak, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan atau ingin membuat orang itu mengunjungi konten teman-teman, teman-teman biasanya itu bisa pilih lalutas kunjungan, sih. Kalau saya, ya. Kalau teman-teman ingin iklannya viral atau konten teman-teman viral, rame yang komen, rame yang menonton, teman-teman bisa pakai penanyakan video, ya. Kalau untuk penjualan, kita sarani pakai penjualan produk atau TikTok shop, ya. Jadi TikTok shop ini, sepengalaman kita, teman-teman waktu kita handle produk fashion wanita, itu hasilnya bagus banget, sih. Di TikTok shop, ya. Jadi, iklan, iklannya langsung diarahkan ke TikTok shop kita, ya. Ada keranjang buningnya, gitu. Itu kalau dari kita. Dan kita saranin teman-teman iklan lewat kalau produknya retail, ya. Teman-teman bisa gunakan TikTok shop ini. Ini kalau semangat kita, sih, bagus banget, ya. Cuma kembali lagi ke produk atau jasanya masing-masing, ya. Misalkan kita di sini pilih lalutas kunjungannya atau penanyaan video aja, ya. Di sini teman-teman bisa isi nama kampanyenya bebas, ya. BTW untuk TikTok teman-teman yang ABO itu start dari 200 ribu perhari, ya. Jadi kalau dipromosi itu kan 15 ribu bisa. Kalau TikTok S Manager itu minimal harus 200 ribu perhari, ya. Walaupun lebih mahal, tapi fiturnya lebih, apa, lebih detail. Lebih bagus. Nah, di sini saya isi nama kampanyenya, misalkan testing-nya. Oke, tinggal diklik lanjutkan aja. Nah, ini sama kayak tadi, ya. Teman-teman tinggal isi kayak buyer personanya. Ya, target pasalnya siapa. Misalkan di sini kita IDN 21-55 copywriting. Oke. Ini enggak. Ini kasus kodias. Nanti mungkin kita bahas. Kalian-kalian penasaran. Di sini targetnya saya 21-55, ya. Oke. Nah, di sini enggak bisa klasifikasi kayak detail gitu. Jadi saya akan pilih, ya. Start dari 25 aja lah, ya. 25-55. Bahasanya saya biasanya kosongi. Terus kita lihat di sini custom audience. Audiense yang disimpan. Oh, ini audit-audiense yang disimpan, ya. Ini baru custom audience, ya. Custom audience disini saya enggak isi. Nah, minatnya di sini baru saya isi nih. Copywriting. Oh, copywriting enggak ada ya? Oke. Kita akan lihat yang lebih detail. Kalau misalkan tonton mau pakai interasi hashtag juga bisa, ya. Main lah ya hashtag. masalahnya di TikTok ini terbatas, ya. Oh, ini karena akunnya itu akun ini, ya. Akun iklan kita itu akun iklan makanan, ya. Dia di sini dia biasanya mengkategorikan atau menyalankan kita interest-interest yang berhubungan dengan makanan, ya. Oke. Coba saya di sini pilih makanan aja, ya. Bentar. Saya pilih makanan aja, deh. Untuk contoh aja, ya. Buat teman-teman, ya. Makanan. Oke. Saya pilih satu aja makanan minuman. Nah, terus teman-teman perhatikan ini, ya. Audiense yang tersedia, ya. Jadi pastikan audiense-nya itu enggak terlalu kecil atau enggak terlalu besar. Kita sih biasanya sarannya di angka ya 5-10 juta itu kayaknya masih oke, sih. Mengingat budget di TikTok juga lumayan, ya. 200 ribu per day. Terus perangkat di sini teman-teman bisa kalau mau batasnya juga bisa kayak teman-teman misalkan teman-teman mau targetin orang-orang market yang menengah ke atas. itu biasanya kalian bisa pakai iOS only. Itu juga boleh, ya. Terus di sini ini biasanya kita enggak terlalu pakai. Nah, ini teman-teman, ya. Kalau di TikTok, teman-teman, itu minimal mulai dari 200 ribu per hari. Ya. Ini ya. Kalau kita pilih 100 ribu itu enggak bisa. Tuh, ya kan. 200 ribu. Oke, minimal. Ya, beda sama fitur promote yang tadi. Ya, hanya bisa mulai dari 500 ribu. Ini scheduling. Jadi, kalau teman-teman ingin schedule kayak menjadwalkan iklan ini apakah mati kapan atau nyala kapan bisa pakai. Kalau kita sih biasanya enggak perlu. Control bit ini advance. Kalau kita biasanya enggak terlalu pakai. Atau manual bidding biasanya ya. Jenis penayangan. Ini kita biasanya enggak pakai, ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman di bagian set iklan atau app set ini teman-teman isi biopersonanya. Udah, yaudah. Teman-teman tinggal klik yang berikutnya. Baru di sini teman-teman tinggal masukin iklannya aja. Materi iklannya. Dan materi iklannya teman-teman itu teman-teman bisa teman-teman harus upload di TikTok dulu. Karena kita enggak bisa upload di sini. Oh, di sini bisa ya. Tapi kalau kita oh, waktu itu kita pakai yang TikTok Shop. Kalau TikTok Shop itu dia harus di-upload dulu ke video di-upload ke akun kita dulu di TikTok baru bisa dipakai. Cuma ini karena dia objektifnya adalah interaksi jadi kita bisa unggah di sini. Kalau kita sih biasanya seperti itu. Jadi itu teman-teman sedikit tentang promosi di TikTok semoga memberikan gambarannya buat kak Alex dan buat kak teman-teman lain. Tapi kunci atau poin yang kita ingin sampaikan adalah yang pertama kalau kamu mau iklan lebih detail pakai aja TikTok as manager. Kalau fitur promosi itu memang lebih simple cuman kita enggak saranin. Apalagi untuk mendapatkan video yang viral. Kenapa? Karena kalau video viral berdasarkan hasil iklan itu sulit untuk teman-teman bisa mengulangi polanya dan teman-teman mengetahui kenapa konten-teman ini viral. Jadi kalau kita untuk iklan atau untuk mendapatkan konten viral kita selalu pakai organik strategi. Itu teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin belajar lebih detail tentang TikTok as manager dan teman-teman ingin kita keluarkan videonya nanti tulis aja di kolom komen mau gitu ya. Oke? Itu aja teman-teman di video ini semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman suka adanya channel ini pastikan teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan logiknya agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru sebutan digital marketing digital energy dan digital automation. Itu aja teman-teman dari saya sampai jumpa di video yang lain. Bye.